Perusahaan penyedia jasa ISS Indonesia menargetkan akan menambah 38.000 karyawan baru dalam 3 tahun ke depan, sehingga jumlah karyawannya bertumbuh dari 62.000 karyawan menjadi 100.000 orang pada 2020. Perekrutan besar-besaran ini dilakukan seiring dengan tingginya permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang jasa. Meski demikian, ISS tetap komitmen menjaga kualitas para karyawan yang nantinya akan dipekerjakan di perusahaan klien, sehingga dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Karena adanya bold ambition yang seperti itu, maka tentu yang paling utama dilakukan adalah penyiapan daripada infrastrukturnya. Nah, instrukturnya itu adalah instruktur orang. Kami butuh mendidik manajer-manajer untuk bisa mengelola 100.000 orang ini. Maka mulai dari tahun lalu kita sudah melakukan pendidikan management and leadership program untuk manajer-manajer kita. Kita bekerja sama dengan 3 business school di Indonesia, yaitu dengan SBM, ITB, kemudian BINUS, dan juga Beras Setia Mulia. Saat ini ISS memiliki 4 layanan yang memberikan kontribusi paling besar yakni facility services yang merupakan bisnis utama dari ISS. Di dalamnya ialah cleaning service. Kedua, security services, parking management, dan catering services. Kedepan, ISS akan mengembangkan facility management dan integrated facility services. Dewi Andriani, Business TV, Jakarta. Dewi Andriani, Business TV, Jakarta. Terima kasih.